5 kerusakan yang sering ditemui pada spadroda, dan bagaimana cara mengatasinya? Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Arya OIP Channel. Di channel ini saya banyak membahas informasi seputar spadroda, tips dan trik, tutorial, dan juga unboxing dari beberapa merek spadroda. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 masalah atau kerusakan yang sering kita temui pada spadroda, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, langsung saja untuk masalah yang pertama yang sering ditemui adalah beri yang susah berputar karena kotor terkena debu ataupun pasir. Nah, sering kita bermain spadroda, kita pasti akan melalui beberapa jalanan yang tidak terlalu bersih, seperti ada pasir, debu, ataupun bahkan ada genangan air. Nah, genangan air atau pasir itu bakal menempel di beri kita atau di kelahar kita, sehingga mengakibatkan pasir itu bisa masuk ke dalam bagian dalam beri, sehingga beri itu bisa tidak lancar berputarnya. Nah, untuk cara mengatasinya tentu kita perlu untuk membersihkan beri tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membersihkan beri, saya ada membuat video bagaimana cara untuk membersihkan beri. Teman-teman bisa melihat link videonya ada di bagian di deskripsi di bawah. Video mengenai membersihkan beri ini cukup panjang, sehingga saya membuatnya di video yang terpisah. Lalu, masalah atau kerusakan kedua yang sering kita temui adalah wheel yang sudah habis. Wheel yang sudah habis ini banyak teman-teman mungkin yang tidak menyadari kalau sepatu roda itu habisnya itu tidak rata. Biasanya yang habis itu di bagian dalamnya. Jadi, misalnya pada sepatu kiri maka rodanya bakal habis di bagian dalam atau di bagian sebelah kanan. Sebeleknya kalau di sepatu yang sebelah kanan maka habisnya itu akan habis di bagian sebelah kiri. Nah, teman-teman bisa melihat salah satu contohnya di sepatu ini. Ini merupakan sepatu sebelah kiri, apabila teman-teman lihat di bagian sini ini agak sedikit sudah mulai aus di bagian sebelah kanan dari saya. Jadi, kalau sepatu kiri maka yang habis itu bagian sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat itu habisnya tidak merata ya sebelah ke dalam itu habisnya. Nah, cara untuk mengatasinya cukup mudah. Teman-teman tinggal balik saja rodanya. Nah, roda ini tinggal kita balik seperti ini. Nah, lalu kita masukkan. Nah, sisi roda yang sudah habis tadi sudah berpindah ke sisi luar sepatu, bagian luar sepatu. Sehingga nanti apabila kita bermain, nanti rodanya akan habis yang sebelah dalam ini. Jadi, nanti rodanya bisa mulai simetris lagi setelah beberapa saat kita menggunakannya. Lalu, kalau sisi ini sudah mulai habis lebih dalam lagi, kita tinggal balik lagi sehingga habisnya pun lebih merata. Jadi, roda ini bisa digunakan untuk ke jangka panjang. Lalu, permasalahan ketiga yang sering ditemui adalah baut yang kurang erat ataupun roda yang agak susah berputar. Kondisi seperti ini bukan karena bearingnya yang susah berputar. Tapi, melainkan memang dudukan roda dan frame-nya itu yang kurang simetris. Sehingga rodanya apabila kita eratkan akan sulit berputar. Itu sering ditemui pada sepatu roda dengan kualitas yang kurang bagus ataupun rodanya ataupun frame-nya yang kurang bagus. Terus, di sini saya ada contohnya, nah frame ini dengan roda ini. Apabila kita lihat roda yang paling belakang ini, ini posisinya sekarang bautnya kurang erat. Apabila kita coba eratkan, nah rodanya jadi malah tidak susah berputar. Apabila kita sedikit longgarkan, nah rodanya baru berputar lancar. Nah, kondisi seperti ini bisa kita siasati dengan menempelkan lakban atau slot tip di bagian baut ini. Sehingga bisa mencegah bautnya terlepas dari frame-nya. Nah, sekali lagi apabila kita coba eratkan. Nah, berputarnya malah jadi tidak berputar. Pada kondisi ini yang salah, ini bukan frame-nya ataupun bearing-nya, tapi ini rodanya yang memang kurang bagus kualitasnya. Jadi, rodanya itu seperti kurang simetri, sehingga apabila kita eratkan dudukannya jadi tidak pas, malah membuat si roda susah berputar. Saya sudah mencoba-cobanya mengganti dengan bearing yang lain, ataupun dengan frame yang lain. Jadi, kesalahannya bukan pada frame ataupun bearing, tapi pada rodanya. Soalnya, ketika saya mengganti rodanya dengan menggunakan bearing yang sama, bisa lancar berputar, walaupun sudah di eratkan. Jadi, ini kesalahannya terdapat pada si rodanya ini. Lalu, masalah keempat yang sering ditemui adalah baut roda yang sudah doll. Nah, teman saya pernah waktu itu, bautnya itu agak sedikit keras ketika dia putar. Jadi, dia paksa putar. Setelah berputar, malah bautnya jadi tidak bisa diratkan. Jadi, ketika diputar, bautnya malah berputar terus dan tidak berhenti-berhenti. Jadi, tidak bisa diratkan sama sekali bautnya. Di sini saya ada mencoba memberi contoh, kalau bautnya itu harus pas kita memasang bautnya. Caranya cukup mudah. Baut ini harus bisa kita putar dengan tangan seperti ini. Sekali lagi, kita coba. Nah, dengan tangan kita mudah berputarnya. Jadi, apabila teman-teman merasa kesulitan untuk memutarnya dengan tangan, itu berarti bautnya tidak pas masuk ke lubangnya. Jadi, teman-teman sebaiknya jangan memaksa memutarnya. Karena apabila dipaksa, nanti ulirnya itu bisa doll. Bautnya tidak bisa diratkan. Kalau bautnya sudah tidak bisa diratkan, rudanya jadi ikutan tidak bisa dipasang. Kalaupun bisa, pasti tidak rat. Dan lama-lama bisa beresiko bautnya bisa lepas dan rodanya pun terlepas di reframe-nya. Dan mengakibatkan kita bisa terjatuh dari sepatu roda. Cara menyiasatinya, kalau misalkan masih bisa diputar sedikit, Kalaupun ulirnya sudah doll, sama seperti masalah sebelumnya, kita bisa menutup bautnya dengan lagban atau slot tip. Tapi tentu tidak akan maksimal kekuatannya. Jadi, buat teman-teman, kalau merasa kesulitan memutarnya, merasa keras ketika diputar, padahal dia masih jauh ke atas seperti ini, Sebaiknya jangan dipaksa. Coba dibuka lagi, dan coba diputar dengan tangan sampai dia gampang berputar. Lalu, masalah kelima yang pernah saya temui, walaupun tidak terlalu sering, itu adalah strapnya yang patah. Di sini saya pernah mengalaminya baru-baru ini. Nah, ini strap bawaan dari sepatu roda Seba. Ini sudah patah. Nah, ini ada patahannya. Jadi, sepengalaman saya, strapnya ini ada umurnya. Karena ini sepertinya tidak melihat merek ataupun kualitas sepatu roda. Karena ini bawaan dari sepatu roda ini, sepatu roda Seba. Nah, ini sudah saya ganti. Sepatu ini sudah sekitar 4 tahun lebih saya beli. Baru kemarin ini kejadiannya sekitar seminggu yang lalu. Strapnya ini patah ketika sedang bermain. Jadi, buat teman-teman yang mengalami kejadian yang serupa dengan saya, teman-teman cukup membeli spare part-nya. Strap ini bisa dibeli terpisah. Kalau teman-teman kebingungan di mana teman-teman membelinya, saya ada jualnya. Saya menjualnya melalui Bukalapak. Teman-teman bisa melihat link lapaknya di deskripsi di bawah. Harganya itu sekitar Rp50.000, belum termasuk ongkos kirim. Bagi teman-teman yang ragu, kira-kira masuk gak ya strapnya ini di sepatunya? Nah, biasanya rata-rata dudukan ini di setiap sepatu roda itu sama. Di sini bisa kita lihat ada dua baut. Nah, ada dua baut di sini. Nah, rata-rata semua sepatu roda yang baru, yang keluaran baru sekarang itu rata-rata sama dudukannya. Namun, berapa ada yang menggunakan baut seperti ini. Tapi ada juga yang menggunakan semacam namanya itu paku rifet. Itu gak bisa dibuka pakai obeng. Kalau ini kan bisa kita buka pakai obeng. Kalau yang beberapa merek lain itu gak bisa dibuka pakai obeng. Jadi terpaksa dibukanya pakai board. Di sini saya ada contohnya. Nah, sepatu wayq ini. Di sini teman-teman bisa lihat kalau bautnya ini gak bisa dibuka pakai obeng. Jadi mau gak mau teman-teman harus dibukanya pakai board. Mungkin bisa minta bantuan ke orang tua ataupun ke orang lain yang lebih berpengalaman. Lalu kalau teman-teman punya sepatu seperti ini yang gak ada bautnya seperti ini, gak usah khawatir. Karena ketika kita membeli spare part strapnya ini, dia langsung kasih bautnya. Nah, seperti ini. Langsung dapat dua buah seperti ini dengan dudukan bautnya. Jadi strap ini bisa langsung dipasangkan ke sepatunya. Oke guys, demikian beberapa pengalaman dari saya yang pernah saya temui. Masalah-masalah ketika bermain sepatu roda. Apabila teman-teman pernah mengalami hal-hal lainnya yang tidak ada di video ini, mungkin teman-teman bisa sharing, bisa tulis di komentar di bawah. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman kita yang lainnya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di klik like ya guys. Terima kasih.